Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara pengurangan desimal Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan contoh soalnya Kita mulai dari soal pertama 2,7 dikurang 1,5 Nah kita akan mengurangkan pecahan desimal tersebut Cara yang kita gunakan adalah Dengan mengurangkan menggunakan pengurangan bersusun ke bawah Kita susun untuk bagian atas 2,7 Kemudian di bawah kita tuliskan 1,5 Untuk pengurangan pecahan desimal Ada hal yang harus kita perhatikan Yaitu penempatan tanda koma Tanda koma pada bilangan yang ada di atas Dan yang ada di bawah harus sejajar Perhatikan contohnya ini harus sejajar ya Jika tanda komanya sudah sejajar Maka kita mulai kurangkan dari angka bagian belakang Yaitu 7 dikurang 5 Sama dengan 2 Selanjutnya disini ada tanda koma Maka tuliskan juga koma Selanjutnya kita kurangkan yang bagian depan Yaitu 2 dikurang 1 Hasilnya sama dengan 1 Maka jawabannya adalah 1,2 Masuk ke contoh soal yang kedua 6,5 dikurang 2,6 Kita susun ke bawah 6,5 bagian atas dan di bawahnya 2,6 Kita mulai dari angka yang paling belakang Yaitu 5 dikurang 6 5 dikurang 6 tidak bisa ya Tidak cukup Maka kita pinjam dari angka yang ada di depannya Angka di depan 5 adalah 6 Maka kita pinjam 1 dari 6 6 dipinjam 1 menjadi 5 Kemudian satunya kita sisipkan di atas 5 Sehingga 5 menjadi 15 Selanjutnya kurangkan 15 Dikurang 6 Hasilnya sama dengan 9 Selanjutnya disini koma Maka tuliskan juga koma Kita kurangkan kembali 5 Dikurang 2 sama dengan 3 Maka hasilnya menjadi 3,9 Contoh ketiga 5,48 dikurang 3,19 Kita susun ke bawah Perhatikan tanda koma harus sejajar Kita mulai kurangkan dari belakang Yaitu 8 dikurang 9 8 dikurang 9 tidak bisa Maka kita pinjam dari 4 ya 4 dipinjam 1 menjadi 3 Satunya sisipkan di atas 8 Sehingga 8 menjadi 18 18 dikurang 9 Hasilnya sama dengan 9 Berikutnya 3 dikurang 1 Sama dengan 2 Tuliskan kembali koma Seperti yang ada di atas Berikutnya 5 dikurang 3 Sama dengan 2 Maka hasilnya menjadi 2,29 Contoh selanjutnya 12,3 dikurang 9,25 Kita susun ke bawah 12 di atas Dan untuk di bawah 9,25 Perhatikan penempatan koma Tanda koma harus sejajar Jika dituliskan seperti ini Maka ini salah ya Di sini komanya tidak sejajar Ini berarti salah Jika koma sudah sejajar Maka kita mulai kurangkan Dari angka yang paling belakang Di sini perhatikan angka 5 Di atasnya tidak ada Maka Di atas ini sebenarnya ada angka Yaitu angka 0 0 dikurang 5 Ini tidak bisa Maka kita pinjam dari 3 Sehingga 3 nya menjadi 2 Selanjutnya angka 1 Kita sisipkan di atas 0 Sehingga 0 nya menjadi 10 Kurangkan 10 dikurang 5 Sama dengan 5 Berikutnya 2 dikurang 2 Sama dengan 0 Kemudian koma Karena di atas koma 2 dikurang 9 Tidak cukup Maka kita pinjam ke depan Yaitu ke 1 1 dipinjam 1 Sehingga 1 nya menjadi 0 Dan 1 nya kita sisipkan Di depan 2 Sehingga menjadi 12 12 dikurang 9 Sama dengan 3 Sehingga hasilnya menjadi 3,05 Contoh yang berikutnya 10,009 dikurang 8,02 Kita tulis angka pertama Yaitu 10,009 Kemudian di bawah 8,02 Perhatikan tanda komanya Selanjutnya akan kita kurangkan Mulai dari belakang Angka di atas adalah 9 Maka 9 nya langsung kita turunkan saja Kemudian 0 dikurang 2 0 dikurang 2 Tidak bisa Maka kita pinjam ke depan Kita pinjam ke depan Di depan juga angka 0 Maka tidak bisa Pinjam lagi ke depannya Di depannya juga angka 0 Maka kita pinjam ke angka yang paling depan sekali Yaitu angka 1 Kita pinjam dari angka 1 ini Satunya kita pinjam 1 Sehingga satunya menjadi 0 Perhatikan Setelah kita pinjam 1 angka Tidak bisa kita langsung letakkan ke sini Harus kita lalui dulu dari angka 0 ini Kita letakkan terlebih dahulu di sini Sehingga ini menjadi 10 Kemudian baru dipinjam 1 10 nya dipinjam 1 Menjadi 9 Kemudian angka 1 tadi Mampir dulu di angka 0 yang ini Kemudian baru bisa dipinjam lagi 10 dipinjam 1 Menjadi 9 Satunya sisipkan di atas 0 Sekarang 0 nya sudah menjadi 10 Begitu caranya ya 10 dikurang 2 Hasilnya sama dengan 8 Kemudian 9 dikurang 0 Sama dengan 9 Selanjutnya di sini koma 9 dikurang 8 Hasilnya sama dengan 1 Dan yang terakhir 0 dikurang 0 Hasilnya sama dengan 0 Tidak perlu dituliskan untuk 0 yang ada di depan Sehingga hasilnya menjadi 1,989 Contoh yang terakhir 20,52 dikurang 10,0052 Kita susun ke bawah Perhatikan Tanda koma harus sejajar Kita mulai dari angka belakang Perhatikan di sini di angka belakang Di atas ini tidak ada angka Maka untuk desimal di belakang ini adalah angka 0 ya Sehingga kita kurangkan 0 dikurang 2 0 dikurang 2 tidak bisa Maka kita pinjam ke angka yang di depannya Di depannya juga 0 Sehingga tidak bisa kita pinjam Maka kita pinjam ke depannya lagi Yaitu ke angka 2 2 bisa dipinjam ya Maka kita coret 2 nya Kita pinjam 1 Berarti 2 nya menjadi 1 Mampir terlebih dahulu di sini Sehingga menjadi 10 10 nya kita pinjam 1 Sehingga menjadi 9 Baru diletakkan di atas 0 0 nya menjadi 10 Sudah bisa dikurangkan Baru kita kurang 10 dikurang 2 Sama dengan 8 Kemudian 9 dikurang 5 Sama dengan 4 Selanjutnya 1 dikurang 0 Sama dengan 1 5 dikurang 0 Sama dengan 5 Kemudian di sini koma Maka kita tulis koma Berikutnya 0 dikurang 0 Sama dengan 0 Dan yang terakhir 2 Dikurang 1 Sama dengan 1 Sehingga hasilnya adalah 10,5148 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara pengurangan pecahan desimal Atau bilangan desimal Mudah-mudahan video kali ini Bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati